Kementerian Kesehatan dan Polda Jateng masih mendalami kasus jugaan perundungan terhadap dokter Aulia Risma Lestari yang ditemukan tewas Tika Markos, Semarang. Aulia merupakan dokter yang sedang mengikuti pendidikan program dokter spesialis atau PPDS di RSUP Dokter Karya di Semarang. Dari hasil investigasi sementara Kementerian Kesehatan, ada dugaan pemalakan yang dilakukan senior terhadap peserta didik PPDS undir. Ini sama seperti yang aku alami. Setiap hari aku bertanya, Mengapa aku terus merasa terpuruk? Suara-suara mereka menggema dalam pikiranku, meruntuhkan setiap harapan yang aku punya. Apa ini? Kerjaanmu ya? Ini aja gak bisa. Sudah berapa tahun kamu jadi sini? Kerjaan gak pernah beres. Aku lelah, dan aku ingin menyerah. Tapi, ini bukan jalan keluarku. Anak jaman sekarang, Masalah kecil aja udah stres, dan parah. Halah. Gitu aja melitri. Ipin. Ngonowai bola balisal. Isokor jorak sih. Gauhi masalah, gauhi masalah. Kesehatan mental adalah hak setiap orang. Jangan biarkan stigma menghalangi kita untuk mendapatkan bantuan. Konsultasikan masalah Anda pada layanan kesehatan jiwa terdekat. Karena kami siap mendengar dan membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bullying bukan hanya tentang kata-kata yang menyakitkan, tapi juga tentang luka batin yang tak terlihat. Bullying juga bukan sekedar perlakuan tidak adil. Itu adalah racun yang meracuni pikiran dan membunuh semangat. Jangan diam. Segera cari bantuan. Jangan biarkan rasa sakit ini menguasai hidup. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal membutuhkan bantuan, segera cari dukungan. Jangan biarkan stigma menghalangi kita. Mari menjadi pendengar yang baik untuk beri dukungan, bukan menghakimi. Kami, Dinas Kesehatan Kabupaten Temangung, menyediakan pelayanan promosi kesehatan dengan inovasi sejiwa. Sejiwa adalah program pelayanan promosi kesehatan yang mengedepankan kolaborasi antara tenaga kesehatan terlatih dan masyarakat untuk mempromosikan kesehatan yang berfokus kepada kesehatan jiwa melalui layanan screening kesehatan jiwa, edukasi, dan konseling. Sejiwa dirancang untuk memberikan dukungan yang komprehensif dalam menjaga kesehatan jiwa.